Intro Halo Radha Krishna Lover Pada episode ini Krishna membawa Radha ke tempat dimana dia akan bermeditasi Kemudian memintanya untuk melindungi apapun yang mungkin terjadi Radha bertanya kepada Krishna mengapa dia mengatakan itu Dia hanya akan melihat pesananya yang mempesona saat dia bermeditasi Krishna menyentuh rambutnya dan berkata Mungkin dia tidak akan mengenalinya bahkan setelah melihatnya Kemudian Radha berkata dia tidak mengerti Krishna berkata dia akan segera mengerti dan melepaskan tangannya Lalu duduk bermeditasi di atas batu sambil menyimpan suruh linya Radha merasa takut ketika dia berbicara seperti ini Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Di istana Duarka sambat memberitahu Jambapati dan Laksamana Bahwa dia akan merusak meditasi Krishna Laksamana mengatakan Balaram akan melindungi Krishna seperti sebelumnya Lalu Jambapati berkata Ini tidak akan terjadi kali ini Baik dia maupun sambat tidak akan merusak meditasi Krishna Lalu sambat bertanya siapa yang akan pergi saat itu Jambawati berkata Iblis Guru suka cariak Lalu sambat berkata Jika iblis Guru mencoba Dia pasti akan merusak meditasi Krishna Tetapi mengapa dia tidak melakukannya Jambapati berkata Dia pasti akan melakukannya Lalu sambat berkata Bahwa dia juga akan bermeditasi Untuk mendapatkan senjata yang terbuat dari tulang Maharsir Dadici Dan mendatangkan banjir di bumi Lalu sambat pergi ke gua dan berdoa kepada Mahadewa Di kailas Gauri mengatakan Sambat sedang bermeditasi lagi Saat Mahadewa membiarkannya Lalu Mahadewa berkata Kali ini tidak akan membiarkan dia menyelesaikan meditasi Dan Gauri akan membantunya kali ini Mereka akan menghentikan sambat Bahkan jika mereka harus berkunjung ke bumi Di sisi lain Balara melihat Radha Berdiri di dekat Krishna Yang sedang bermeditasi Dan bertanya Apa yang sedang terjadi? Kemudian Radha memberitahu dia Apa yang dikatakan Krishna Balara berpikir Krishna membawa Radha ke jalan yang berbeda Lalu memintanya untuk pergi Sementara dirinya akan melindungi Krishna Radha berkata Krishna memintanya Untuk melindunginya Kemudian Balaram berkata Mereka berdua akan melindungi Krishna Dan jika Krishna tidak datang ke sini Mengapa dia datang ke sini? Balaram tahu Sambat dapat menyerang Krishna Dengan segala cara Jadi dia akan melindungi Krishna Dengan cara dan bagaimanapun Jambapati Jambapati tiba di gua guru Sukacarya Sukacarya merasakan kehadirannya Lalu menyerangnya Tetapi tidak ada yang terjadi kepadanya Dan dia sangat terkejut Sukacarya mengatakan Kekuatannya mengidentifikasi dirinya Jadi tidak menyakitinya Lalu Jambapati berkata Bahwa dirinya adalah ibu dari putra Krishna Yaitu Jambapati Sukacarya mengatakan Dia mengenalnya Dan dia harus memberitahu alasannya Datang ke sini Jambapati mengatakan Ingin dia membantu putranya Sambat merusak meditasi Krishna Sukacarya bertanya Mengapa dirinya harus membantu Sambat Jambapati berkata Putranya juga setengah iblis Dan lahir dengan berkah maha dewa Jadi sebagai guru iblis Adalah tugasnya untuk membantu putranya Lalu Sukacarya berkata Ingin mendengar ini langsung darinya Dan mengatakan kali ini Krishna tidak akan melarikan diri Dan iblis pasti akan menang Lalu Jambapati bertanya Apa maksudnya? Di sisi lain Balara melihat Krishna Melewati langkah pertama meditasinya Dan memberitahukannya kepada Radha Mendengar itu Radha bersuka cita Dan mengatakan Musuh tidak menyerang Krishna Dan dia melewati langkah pertama Dengan mudah Perubahan cuaca terjadi Dan Balara mengatakan Itu adalah pertanda Kehadiran musuh Lalu tiba-tiba Sukacarya masuk Dan menghantam Cenjatanya ke bumi Radha melihat Dan mengenalinya Di Kailas Gauri bertanya Mengapa Sukacarya Mencoba merusak Meditasi Krishna Lalu Mahadewa berkata Mereka seharusnya Tidak meremehkan Kekuatan Sukacarya Mahadewa berkata Dia menyalahgunakan Kekuatannya Dan melakukan Dosa besar Dia mengatakan Sukacarya Berada di jalan yang salah Dan mungkin menjadi Alasan perpisahan Krishna dan Radha Balaram dan Radha Harus mempertaruhkan Hidup mereka Untuk melindungi Krishna Dari Sukacarya Sukacarya Memperingatkan Balaram Untuk menggir Balaram Memperingatkan Untuk tidak Menyerang Krishna Kemudian Radha Mengingatkan Sukacarya Bahwa dia berjanji Untuk tidak Memisahkan Saudara Perempuannya Radha Dari Krishna Sukacarya Berkata Teringat Janjinya Dan juga Berjanji Untuk tidak Mengampuni Krishna Lain kali Dan Radha Harus Mengingatnya Balaram Mendapatkan Senjatanya Untuk menyerang Sukacarya Jambapati Berpikir Sukacarya Akan merusak Meditasi Krishna Dan dia Berharap Sambat Menyelesaikan Meditasinya Dan Memisahkan Radha Dan Krishna Gauri Mengatakan Bagaimana Balaram Balaram Melindungi Krishna Dari serangan Sukacarya Sukacarya Memperingatkan Balaram Bahwa dia Seperti Duri Kecil Baginya Dan Akan Membuang Jauh Pertarungan Pertarungan Mereka Kemudian Dimulai Radha Berjalan Ke arah Krishna Dan Memintanya Untuk Bermeditasi Dengan Tenang Sementara Dia Melindunginya Mahadeva Mahadeva Kecil Kan Mereka Pertarungan Jodis